Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperpanjang kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak 10 April lalu hingga 4 Juni mendatang. Lalu bagaimana Pemprov DKI Jakarta memantau pelaksanaan PSBB terutama untuk mendeteksi pergerakan kendaraan dan kerumunan orang? Berikut laporan rekan Yunia Harsari dan Gilang Kelana yang melihat bagaimana pantauan PSBB DKI Jakarta dianalisa dari rekaman CCTV publik Ibu Kota. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai 10 April 2020. Nah sambil di rumah aja berkegiatan dengan bantuan teknologi sebenarnya kita juga bisa melihat atau memantau melalui laman yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta yakni corona.jakarta.go.id. Ternyata di dalam sini juga ada visualisasi data pantauan pergerakan publik. Nah menariknya data ini dianalisa dari pantauan hasil rekaman CCTV, ada 1.500 CCTV di berbagai titik di wilayah DKI Jakarta yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teknologi identifikasi objek dengan kecerdasan buatan garapan anak negeri. Bagaimana kemudian Notebox membuat CCTV itu bisa tidak hanya mengawasi suatu lokasi tapi juga bisa mengambil data, menganalisa dan membantu pengawasan PSBB di satu wilayah. Nah dari semua CCTV itu kita mencoba mengambil snapshot gambar setiap 15 menit. Nah kemudian gambar itu kita ubah menjadi bentuk frame. Yang frame itu kita coba identifikasi satu-satu. Oke. Ada objek apa aja di situ. Dari situ semua objek itu kita olah di platform kita, kemudian kita tampilkan sebagai dashboard. Jadi kita visualisikan dalam bentuk grafik. Bagaimana kemudian bisa mengintegrasikan data dari sebegitu banyak CCTV dalam waktu yang kalau saya lihat ini bisa diperbarui selama atau setiap 15 menit sekali. Jadi semua data itu nanti akan ditumpukan ke dalam server kita dan kemudian secara paralel akan dilakukan pengolahan citra dan pengolahan istilahnya kalau sekarang itu machine learning ya. Jadi kuncinya adalah di platform yang memiliki kemampuan untuk mengolah data secara masif dan secara paralel. Yang akan dikembangkan kedepannya itu adalah untuk identifikasi penggunaan masker dan physical distancing. Nah itu seperti apa sih mas kedepannya nanti? Face mask detection ini ideanya adalah kita menciptakan sistem yang bisa mengidentifikasi dan mendeteksi orang yang pakai face mask atau tidak. Kalau di instance itu kita berusaha melihat objek-objek manusia yang ada di frame. Kemudian objek ini kita ukur jaraknya satu sama lain. Nah kita lihat disini contohnya ini orangnya terlalu dekat ya sama lain. Itu akan ada notifikasi berupa bonding box berwarna merah. Yang jaraknya oke itu bonding boxnya warnanya hijau. Jadi kita melakukan perhitungan terhadap piksel dan piksel itu akan dikalibrasi terhadap cm atau meter. Jadi kita bisa tahu kira-kira berapa piksel itu sementara berapa cm atau berapa meter. Terima kasih telah menonton!